Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Aceh, Melani Subarni, mengukuhkan pergantian antar waktu atau PAW Ketua dan Pengurus DWP Kabupaten Aceh Jaya masa bakti 2019-2024 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya pada Rabu 8 Maret 2023. Pengukuhan dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya, Penasehat DWP Kabupaten Aceh Jaya, yang juga istri dari Bupati Ketua Bayangkari Aceh Jaya, Ketua Adi Yaksa Aceh Jaya, dan Pengurus DWP Aceh. Melani menyampaikan, DWP adalah organisasi perhimpunan istri ASN yang senantiasa mengedepankan profesionalitas dan dibentuk untuk memperkuat peran perempuan dalam membangun keluarga dan pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas sumber daya anggotanya untuk mendukung tercapainya tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Melani, DWP sebagai suatu organisasi sosial kemasyarakatan dengan jumlah anggota yang besar dan tersebar di seluruh Indonesia bisa menjadi sebuah kekuatan potensial yang mampu menjadi salah satu pilar pembangunan nasional. Untuk itu, istri dari Sekda Aceh itu menegaskan DWP harus terus berada di samping pemerintah untuk mendukung kemajuan bangsa melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tegku Reza Fahlevi mengucapkan selamat atas pengukuhan PAW Ketua dan Pengurus DWP Kabupaten Aceh Jaya dan ia berharap kepada Ketua dan Pengurus Baru agar dapat terus berkiprah dan memberikan dampak positif bagi sesama dan juga masyarakat.